Prolog, Membelah Gelombang Kamu membuka mata dan telah berada di tepi pantai utara. Laut telah mengamuk, gelombangnya naik turun, seumpama punggung-punggung monster laut dalam dongeng yang menjelma nyata. Mereka tampak tersah, ingin segera menerjang pantai atau menelan apapun yang ada di permukaan. Mereka mengamuk karena tahu kamu telah datang. Tak hanya laut, langit pun agaknya marah atas kehadiranmu. Kamu melihat langit telah mengaduk-aduk awan sehingga kelabu warnanya. Awan berputar-putar di atas kepalamu sesekali mengeluarkan suara gemuruh teredam penuh ancam. Para angin marah sudah tak sabaran. Mereka mengeluarkan suara deru yang terdengar seperti lolongan dari alam kematian. Mereka menyerangmu dengan terpaan kuat sehingga kamu perlu menjejakan kakimu kuat-kuat di pasir pantai. Rambut serta pakaianmu berkibar-kibar liar. Ampusan mereka tidak main-main. Puponan kelapa di belakamu sampai meliuk-liuk liar dibuatnya. Kamu berusaha tegar. Kamu paham sekali risiko yang akan kamu ambil. Tidak hanya alam, makhluk-makhluk takasan mata juga geram akan keberadaanmu. Soalnya, kamu membuat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Sesuatu yang bahkan dibenci oleh makhluk halus sekalipun. Kamu menoleh ke belakang. Kamu bisa melihat siluet-siluet makhluk halus yang tengah mengawasimu. Meski mereka bersembunyi di balik pepohonan dan kegelapan malam. Ada yang mungkin bersembunyi memerut batang pohon. Ada pula yang menculang tinggi bagai raksasa sehingga kamu bisa melihat bahu dan kepala mereka menyembul dari balik pohon kelapa. Kamu juga bisa melihat mata mereka yang merah atau kuning menyala. Kamu juga bisa mendengar suara-suara mereka kendati sayup-sayup saja di tengah deru angin, debur ombak, dan gelegar kuntur. Mereka menggeram, menggerutu, memekik, menjerit, dan meraung kesal ke arahmu. Galak sekali sikap mereka kepadamu. Meski begitu, tak ada satupun yang berani maju untuk menghadapimu. Dan kamu juga tidak punya niat untuk memprovokasi mereka. Walau kedatanganmu ke sana sebenarnya sudah merupakan tindak provokatif yang tidak mereka senangi. Namun apa boleh buat, kamu harus melakukan apa yang perlu kamu lakukan untuk menyelamatkan nyawa orang yang kamu kasihi, dan nyawa kamu sendiri. Yang berani menyerangmu justru ombak dari lautan. Sepertinya sang ombak sudah muak menunggumu yang sedari tadi berdiam diri saja di pinggir pantai. Jadi, ia mundur sejenak, meninggalkan garis pantai sejauh beberapa meter, sebelum ia maju menyerbu bibir pantai dengan seganam kekuatan yang ia miliki. Kamu terperangat tak percaya demi melihat gelombang tsunami setinggi 10 meter datang menghapirimu, membawa berita buruk, malapetaka, serta kematian. Sang ombak meraung ganas, tiada belas kasih yang ia tunjukkan kepadamu. Gawat, kamu terpaksa memasang kuda-kuda, mencengkram pergerangan tanganmu, dan memanjatkan doa kepada Tuhan, Maha Pelindung, Maha Perkasa. Kamu merasakan panas menjelari tangan kananmu. Ada reaksi yang terjadi. Kamu bisa mengeluarkan kekuatanmu, tapi kamu tidak tahu apakah sempat untuk menyelamatkan diri. Masalahnya, sang ombak sudah semakin dekat. Kamu mesti bertindak cepat. Kamu berkonsentrasi, memohon pertolongan dari Tuhan. Tetapi kamu tahu bahwa sang ombak telah sampai di pantai. Kamu terbelalah, sang ombak menambahkan tubuh raksasanya ke arahmu. Kamu tidak punya kesempatan untuk selamat. Namun tidak, kamu menolak untuk berakhir sebelum memulai. Apa boleh buat? Kamu belah dulu begitu menjadi dua. Terima kasih telah menonton!